Bantuan, 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 terus mulai serang lagi, bantuan, 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 terus mulai serang lagi. Seling serang saat pemutahan suara pemilu 2024 terjadi di sejumlah daerah di Puncak Jaya, Papua Tengah, Rabu 14 Februari 2024. Peristawa ini pecah antara lain di Wonui, Dokome, Yaimo, Pagileme, Mulia, Yambi, Irimuli, Muara, dan Ilu. Sistem noken dalam pemilu diduga menyebabkan ketidakpuasan sebagian kalangan dalam pembagian suara untuk kandidat tertentu, sehingga insiden saling serang ini terjadi. Sejumlah kubu terlibat saling serang dengan panas serta senjata tajam lainnya demi perebutan suara kelompok masyarakat tertentu. Kerusuhan menyebabkan banyak pemutahan suara yang batal terlaksana. Bahwa benar telah terjadi peristiwa saling serang antar masa pendukung caleg di beberapa TPS di tujuh distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, dari pertikaian antar masa pendukung caleg, menimbulkan 62 orang korban masyarakat. Seperti diketahui, noken merupakan tas tradisional Papua dari serat kayu, biasa digunakan untuk membawa barang-barang, hasil kebun, makanan, dan menggendong bayi. Pada pemilu, tas anyaman ini menjadi komponen penting dalam proses pemutahan suara yang mengadopsi karifan lokal di sebagian Papua. Dalam sistem noken atau yang disebut sistem ikat itu, sejumlah kelompok masyarakat memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPR, Papua, dan DPRD Kabupaten Kota, melalui kesepakatan atau aklamasi bersama. Puncak Jaya menjadi satu dari enam kabupaten di Papua Tengah yang melaksanakan sistem noken atau ikat pada pemilu 2024. Sistem pemilu dengan mekanisme kesepakatan ini baru dilaksanakan di 114 dari 811 TPS di Puncak Jaya.